Terima kasih telah menonton! Ini kan mendung, mendung tanpa hujan nih, kayak lagu-lagu di tiktok tuh, ya itulah pokoknya, nah, sini-sini, kan Kak Gita kan sebagai pemegang kamera terhormat di sini, boleh duduk dulu di sofa motor mahal saya, Honda Beat Turbo, lihat nggak ada yang kuning-kuning lagi, temennya CBR, dah, itu apa lagi? Nah, kan ada yang kuning, tapi tidak takut untuk mengambang kalau di saat hujan kan, jadi, ceritanya, lihat dulu aja deh, langsung aja Terima kasih telah menonton! Jadi, gini, berhubung kemarin gue tuh lagi iseng ceritanya guys, balik lagi gue gabut, ya masih di topik yang sama dan di konten yang sama gue gabut Ada salah satu temen gue, alias penghuni wilayah Cerbon juga, yang punya motor simpenan Gue nggak tau kenapa, akhir-akhir ini lagi banyak banget pikiran yang sangat menghantui gue, dan gue nggak bisa tidur, sampai akhirnya gue kilaf lagi, dan gue gabut, gue beli Ini adalah Mio, tahun 2004, dimana jaman dulunya ini motor tuh hits banget dipakai ya sama anak-anak Mio Dan tentunya sekarang, kalau gue bisa bilang ke kalian semua yang nonton, ini adalah salah satu barang rare item yang dicari, kenapa? Karena sekarang sudah tahun berapa? 2021 Ini Mio tahun 2004, berbasic warna kuning, orisi nilan, dan ini dicari sebagai rare item zaman sekarangnya Balik lagi barang-barang rare item yang gue bisa bilang dan ajarkan ke kalian semua yaitu, barang yang zaman dulunya tuh motornya tuh hits, tapi warnanya nggak viral, alias nggak laku, nggak ada yang mau beli Sampai akhirnya populasinya itu tuh dikit banget, dan sekarang diperjual belikan dengan angka yang luar biasa Kalau gue boleh ngomong, ini motor butuh sentuhan gue sekitar 30-40% lagi guys, dan barangnya sudah on the way semua Karena gue balik lagi disini, gue seneng banget namanya ngerakit motor tuh yang harus clean, alias proper, bisa dipakai jalan, bisa dipakai simpan, bisa dipakai kemanapun Jadi, gue menantang diri gue, karena gue kabut guys Oh my god Gue gabut, kemaren gue beli nih, gue pengen Morian di Bandung alias di KFC ya, dan sekarang gue punya prinsip lagi yang menantang diri gue Gue beli motor dari Cerbon, gue bawa ke Bandung, tentunya gue bakal NR alias night ride di Bandung ke rest area 72 Karena kemaren si Diki kagak mau, gue nggak terima, gue dateng kesana udah siapin motor, udah beli motor, udah ketemu temen-temen disana Tapi nggak net ride atau nggak menyentuh wilayah area 72, rest area yang lagi viral tuh, sampai akhirnya gue sekarang ngomong ke anak-anak Gue bodo amat ya, jangan ada yang cari gue bulan ini, gue nggak mau direpotin urusan kerjaan dulu Gue pengen iseng dan pengen berkenal-kenalan dengan kalian semua warga Bandung Hai sebelumnya gue Alvin Earth ya, kalau ada yang mau ngajak night ride ya boleh kali ya, mungkin gue juga sedikitnya gue nggak hafal ya daerah sana ya Dan walaupun gue lahirnya di Bandung alias gue numpang brojol di Bandung, tapi gue tuh nggak hafal jalan Bandung kak Jadi gue tuh bingung jujur aja, sampai akhirnya ya udah sekarang prinsipnya gue beli motor buat night ride ke rest area 72 di Bandung Ini dia itu nih, ini anak baru gue yang gue beli bisa dibilang kalo gue harus nyebutin nominal gue hoki sih dapet di angka belasan kecil guys Jadi ini motor gue bener-bener yang cek semua tuh ini nyala gitu, ini nyala semua hanya saja tuh, ini belum apa-apa nyala nih lampu sennya nih Ini lampu sen udah nyala ya kan, dan apa ya nih motor tuh gue pengen bikin bener-bener proper banget kayak zaman sekarang itu ada yang namanya apa nih di Instagram lagi rame banget Mio proper ya Itu salah satu temen-temennya fotografer handal di Cerbon juga, gue nggak mau nyebutin nama fotografernya siapa yang jelas Gue disini pengen nanti kedepannya siapa tau NR bisa saling kenal, bisa bareng-bareng sama anak Mio juga Dan disini gue, gue nggak mau yang ibaratkan, gimana sih kita cuma suka kayak kemaren mungkin kalian semua nonton Alvin tuh sukanya motor 2 tak gitu Tapi disini gue nggak sih, sebenernya gue semua motor gue suka dan buktinya gue banyak banget motor yang ibaratkan nggak 2 tak juga gue mainin gitu loh disini Jadi gue pengen bener-bener kenalan sama kalian-kalian semua riders di Indonesia ya Jadi apapun trennya kedepan alias yang bisa dibikin untuk menjadi bahan menarik di Indonesia gue bakal support 100% Contoh, mudah-mudahan kedepannya kayak yang kalian punya Mio yang tadinya kalian tuh ibaratkan apa nih gengsi ya Jadi balik lagi kalo di namanya dunia otomotif itu ada namanya pergengsian guys Tapi disini gue pengen ngajarin dan ngasih tau kalian semua bahwa gengsi itu sebenernya nggak ada sih Jadi gue pengennya tuh lebih apa nih, mengajarkan soal gimana kalian merawat motor kalian, gimana kalian merawat mobil kalian dan mengupgrade kendaraan tersebut gitu loh guys Contoh kayak sekarang gue lagi pengen abis-abisan bangun ini OEM, karena bahannya tuh bener-bener yang ibaratkan kalo kalian mau lihat sekarang ini Nggak ada yang diberesin sama sekali, ini brojol tuh udah begini gitu, dan nggak ada yang ibaratkan diganti-ganti dengan part-part aneh Contoh, ini luka-luka kayak pemakaiannya masih ada nih, kurat, kudis ini masih ada nih Dan ini speedometer tuh ancur, tapi sama dia tuh kayaknya dikasih stiker ditutupin biar kayak nggak ada speedometer ya Dan bagian bodi-bodi alusnya seperti begini-begini nih, masih orient semua gitu Jadi yang ibaratkan ini motor tuh 80% ya, 70-80% itu orisinil Dan bandnya juga di pemilihan yang kembang zaman dulu pas lahirannya guys Reflektor masih bawaan dari lahir, wajar dong ada namanya, tuh kalian bisa lihat tuh fading-fading sedikit ya Jadi ini pemakaian semua sih, kenalpot juga Ini mungkin bukan kenalpotnya Mio nya, tapi bentuknya seperti Ori Jadi gue rasa, oh yaudahlah nanti gue cari aja kenalpotnya gitu Dan tentunya mudah-mudahan kedepannya gue bisa pakai motor ini ke rest area Gue nggak bisa nentuin tanggalnya dulu sampai kapan ya, gue mau ke Bandung lagi Yang jelas deket-deket ini guys, jadi kita prepare-prepare aja, gue lagi prepare banget nih Nanti mungkin juga ada beberapa perwakilan anak dari Sirbon juga yang mau dampingin gue Dan gue pun dampingin mereka untuk ke Bandung gitu, jadi kita disini pengen bener-bener have a good ride ya Alias good vibes ride nya tuh gue harus punya gitu disini Gue pengen banget tuh menikmati alamnya, alias gue pengen nyetir Ketimbang gue dari Sirbon naik travel kesana, gue nggak bisa apa-apa Kayak kemarin mungkin yang di kasus CBR nih, jujur aja Gue nggak bisa ngerasain apa-apa yang ibaratkan riding experience nya terlalu jauh untuk mengenal si motor ini gitu Walaupun emang disananya pun gue bisa merasa happy Karena gue dapet foto-foto footage, gue dapet kenalan baru Kemarin ketemu kok Adril, ketemu Tri Mas Ketir Itu udah yang ibaratkan ya namanya orang zaman sekarang ya Gue pengen disini kenal sana sini, alias gue mau memperkenalkan diri dan kenal mereka juga Apa yang ibaratkan kita terlahir di satu hobi yang sama Gue tuh pengen bener-bener yaudah ayo kita bareng-bareng aja Toh nggak ada ruginya juga guys kita bareng-bareng ketimbang kita tuh yang ibaratkan sendiri-sendiri Sampai akhirnya ada berbenturan miskomunikasi ya guys ya Jadi gitu guys gue pengen ini motor yang kedepannya tuh mau gue bangun gitu Menurut kalian gue minta juga nih saran-saran dari kalian ya Mungkin ada Mio proper disini yang nonton vlog gue Gue minta sarannya, gue punya bahan nih Mio seperti ini, orisinilan gue asiknya bangun seperti apa Yang jelas gue mau tampil beda, gue mau tampilnya tuh kece gitu ya Kece tuh alias gue nggak mau bangsa-bangsa per head-down gitu Alias kalau head-down mah gampang, kita punya uang kita beli gitu Tapi gue pengen ada beberapa finishing touch-nya tuh yang membuat Mio ini tuh jadi kayak apa ya Kayak motor tuh enak dilihat Ya walaupun secara nggak langsung namanya bentuk stok OEM aja tuh udah asik dilihatnya gitu guys Kalau menurut gue dibangunnya dengan bener Jadi yang pertama kali gue akan lakukan adalah mengorisinilkan motor ini dulu Jadi part-part orinya udah gue belanjain tuh kemarin Mbak Abdel juga bantu gue banget ya Berhubung dia dulu motor mainannya tuh Mio guys, Mio di lowrider gitu Jadi sebenernya kalau di bangsa motor gue sedikitnya tuker pikiran tuh abis-abisan sama Baba Abdel ya Si Diki tuh udah yang kayak pemain Matic lah zaman dulunya gitu Jadi buat dia ngerombak Mio lagi seperti ini kayaknya sih tutup mata sama dia gitu Tapi kemarin gue cuman bilang, Dik gue nggak mau tau gimana caranya nih motor Gue pengen Orion gitu, karena gue nggak mungkin yang ibaratkan custom-custom yang terlalu gimana kayak gitu tuh Ini kerjaannya dia nih pemalas banget nih di showroom ini nih Ini cuman tidur, nggak tau, tapi gue sayang gitu guys Dia tuh berguna tapi gue tuh sayang sama ini motor gitu Dan gue sayang sama motor-motor gue yang lainnya gitu Jadi sampai akhirnya ini nih showroom sebenernya gue bikin dan berandai-andai sebagai ruang tidur anak-anak gue Alias ini kamarnya anak gue Yang tentunya jam kerja AC tuh nyala, AC nyala semua Tidak terkena cahaya matahari Dan tentunya kalo pagi untuk merawat nih ini tips sedikit nih Kalian pikirkan soal temperatur ruangan kalian Jadi kalo kayak motor sendiri namanya motor mobil gitu Pasti ada part-part yang berhubungan dengan plastik dan karet guys Jadi kalian nyimpen tuh nggak boleh kepanasan atau nggak kedinginan Dan kalo kepanasan itu bisa meleleh Kalo kedinginan itu mengkristal guys Alias si karetnya itu nanti jadi keras gitu ya, getas gitu Nah dan itu bisa menjadi salah satu penyebab kecil tapi krusial banget guys Nah itu yang ibaratkan gue tanemin di showroom ini Gue bener-bener ngerawat motor-motor gue anak-anak gue nih ekstrim Jadi gue nggak mau yang anak-anak gue tuh yang kondisinya tuh kesiksa gitu ya guys ya Sebagai bapak yang baik alias daddy yang baik, good daddy Jadi gue harus bener-bener ya siapin tempat juga yang proper buat anak-anak gue Dan itu pertanyaan kemarin yang ada di tiktok gue tuh guys Sebenernya ada yang nanya di question gue nih Bang, emang nggak capek ya ngerawat koleksiannya segitu banyak? Ya kalo dibilang capek sih capek, tapi namanya seneng sih nggak ada yang bikin capek gitu guys ya Jadi begitu guys, so langsung aja balik lagi ke Mio Jadi gue pengen si anak gue ini nih Apa ya? Terlahir sempurna dan berwibawa Walaupun dia metik tahun lama gitu guys Tapi menurut gue sekarang juga udah mungkin menjadi salah satu barang yang rare ya Karena ini warnanya kuning sih Jadi buat kalian juga mungkin yang punya Mio gitu Bukan gue rasis soal warna disini Enggak guys, tapi itu kan ibaratkan dilema yang terjadi di Indonesia Ketika ketemu barang rare itu pasti harganya digoreng habis-habisan Dan kebeneran gue sendiri juga kena goreng sebenernya ya Jadi gue ngeliat nih di marketplace guys Kalian kalo mau beli Mio seperti ini, macem-macem harganya Ada yang 3,5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta Tapi gue ibaratkan ngeliat gitu Kalo dari BPKB STNK nya dia tahun 2004 terlahir warna kuning itu orang jual mahal banget guys Gue nggak ngerti kenapa gitu Ya balik lagi kayak dulu jamannya Ninja SS gitu ya Dan CBR kuning pun juga gue jadi ngerasa Oh ternyata permainan warna dari pabrik juga tuh sangat menentukan harga si motor itu sendiri gitu Jadi that's why itu yang membuat gue tuh tertarik kalo setiap membeli anak alias melahirkan anak gitu ya guys ya Jadi surat-suratnya tuka gue pasti pikirin gitu Nggak mau yang ibaratin surat bodong Karena namanya bodi tuh bisa di chat Tapi kalo surat nggak bisa bohong Itu prinsip gue dalam membuat dan membuat anak gitu guys Jadi gitu pokoknya ini mah konten yang gabut banget sih Dan gue merasa ini motor masih bisa nurut di tangan gue Jadi ya alhasil gue beli dengan kondisi ala kadarnya begini yang penting warna kuning Dan gue ibaratkan udah ada luka-luka seperti ini Ya mungkin kemakan tahun ya Ada sepetan juga chatnya atau gimana Gue tetep pertahanin gitu Karena balik lagi kayak prinsip zaman dulu Gue punya Vespa juga nih Ini Vespa tahun berapa nih? 79 kali ya Ini sprint 79 nih Yang Veloce ya Jadi yang tipe tertingginya sprint jadul 2 tak Ini nih Tuh kalian bisa lihat nih Karat Ya kan Bagian dek belakang nih ada yang keropos sedikit nih guys Nah Nih Ini jadi motor warisan dari kakek gue gitu Itu udah jadi bagian keluarga gue lah Yang ibaratkan selalu bilang gini Selagi dulu banget gue inget Dan sampai anaknya pun juga ngasih tau ke gue ya secara nggak langsung Eh Oke ini motor Kalo gue misalkan udah nggak ada Coba tawarin ke Alvin Itu pertama yang kakek gue tuh ngomong Mau dirawatin sama si Alvin nggak? Dan emang harus Alvin doang yang ngerawatin Jadi kan secara nggak langsung gue harus Terima Apa sih mandat seperti itu ya? Hitungannya ini warisan Kak Bener warisan Dan nggak ketinggalan Ngomong Nih Kalo punya Vespa Atau motor apapun yang kalian pengen pertahankan orisinil Biar ada bekas luka Biar ada bekas noda Kenangannya tuh tetep ada gitu Jadi nggak usah kalian restorasi Itu kalo Orisinilan ya Jadi ibaratkan Gue juga bisa ngomong disini Ini kok kasusnya mirip-mirip kayak si Mio gitu ya Ini speedometernya ancur Guys kalo gue boleh ngomong jujur Gue riding begini di kota Gue yang geli sendiri Gatel-gatel tangan gue Gatel-gatel Alias apa? Ya ini Nggak Nggak Bersih gitu guys Ini nggak rapih ya Alias Ya ini kemakan usia gitu Namanya part juga pasti Kemakan usia Bukan yang ibaratkan kalian beli sekali tuh Yaudah gitu Bagus terus Nggak mungkin Namanya kerusakan Di jalan juga pasti ada Tapi kalo kalian mau lihat detail ini Ori semua Jadi bener-bener Ini motor dari brojol pabrikan Dipake sama kakek gua Kemana-mana Kerja Terus segala macem Terus storing apa segala macem Ya kondisinya begini Nggak ada yang dimacem-macemin Udah Dari baut-baut Semuanya orisinilan semua Jadi dari karat-karat tahun berapa nih motor nih Ini udah terjadi seperti ini Dan akhirnya yaudahlah Berhubung gua dapet mandat begitu Gua simpen ini motor Dan kalo bisa dibilang Ini motor Kalo gua mau nyalain Gua tinggal starter nyala ini motor Nah beda kasus dengan Si Vespa kuning satu ini Kalo Vespa kuning satu ini Ini adalah bentuk dari kekilafannya si Baba Abdel Gua dapet barang ori Dia langsung ngomong Vindy drop head Kita let's play custom culture Sampai akhirnya begini Di drop head Di restorasi abis Ya mesin juga diganti Jepangan dalemannya Biar bisa jengat-jengat Ya gua nggak ngerti sih Gua belum nyetir Dari lahir ini motor Nyala Gua belum setirin motor nih Jadi gua yang ibaratkan Kayak motor-motor simpenan gini Gua nggak expect Harus gua setirin di jalan Karena balik lagi Gua disini tuh seneng Terakit sih guys Daripada menggunakan Jadi ya Beginilah terlahirnya Dan tentunya Kalo ngeliat Soal segi part Yang tadi gua bisa kasih tau Dan bandingin ke kalian Ini mah nggak bikin tangan gua gatel Kenapa partnya rapih semua Baru semua gitu Jadi ini mah enak gitu kan Nah kalo yang ini orian Nah kalo si Mio ini Gua kayaknya mau bikin orian Berhubung ini beberapa partnya Udah diganti ke makan usia ya Ini contoh nih kayak gini nih Gua nggak demen banget nih Hand grip gua benci banget yang begini Gua pasti ganti Speedometer di smoke-smoke Gua benci banget Pasti gua ganti Lampu Hancur kan Gua ganti Ini gua ganti Rampu belakang Ganti Deck bawah guys Gua ganti Kenapa gua bisa ganti Karena Kalo Mio yang tipe apa nih Barunya tuh ada footstep Kalo nggak salah guys Jadi ini ada coakannya nih kak Walaupun cuman bedanya tuh tipis banget Gitu Tapi gua nggak mau Gua nggak mau Ini bukan peruntukannya Dan warna deck bawahnya yang asli Itu warnanya silver guys Jadi Bukan hitam Makanya kalo Saya lihat disini Emang mungkin kesulitan juga Orang tersebut tuh Mencari deck bawahnya Sampai akhirnya yaudah Mio yang rada baruan Ditempel dan dicet warna hitam Tapi emang sebenernya sih kalo kita lihat Dari styling seperti ini Sampai bawahnya hitam begini sih Emang keren ya Jadi Kayak nyatu aja gitu Kalo ada yang silver sendiri Kan kayak ada yang Aneh gitu ya Tapi gua balik lagi disini Ini Aspal halus Jadi aspal hancur Kita lihat aja jalan dari Cerbon ke Subang aja Udah buset kayak track offroad Udah guys Parah banget Tapi gua tetep mau nikmatin aja Tau namanya di jalankan seperti itu Dan kita prinsipnya bukan mengejar waktu Dan kebut-kebutan Jadi gua pengen have fun aja Pengen gua cuma jalan 60 sampai 80 km per jam Pasti gua lakuin gitu Berhubung Ini emang Gua sengaja Dan pengen banget Apa ya Refreshing gitu ya guys ya Jadi gua gabut dan gua mau refreshing Jadi gua beli motor Gua bakal pake ke Bandung Gitu guys Oke Mungkin topik gua gabut segini dulu Jadi Kak Gita gimana Kemaren kan udah salah curiga soal ini kan Iya Sekarang gua nambah ini lagi Kena Ada komen atau apa Ya Ya gimana Ya sudah Ya udah bro Jol Ya udah gak lahir Udah lahir Masa digugurin Bener gak? Jangan Jol Gak boleh Oke Jadi pokoknya gitu Gua mau nyantai lagi Sembari gua pengen Nyawang ya Dan ngonten dikit-dikit Buat tiktok guys Karena tiktok gua nih Banyak banget question and answer juga guys ya di tiktok Ditambah lagi gua sekarang Punya medsos Namanya snack video guys Itu snack video tuh mirip banget kayak tiktok Dan kalian boleh temuin gua disana At Alvin Earth Boleh lah kita mutualan di snack video Mudah-mudahan tambah menarik lagi dan menarik lagi konten kedepannya dari Earth Auto Concept Cirebon Oke Mungkin gua ingetin gua juga ada merchandise guys Jangan lupa Merchandise lagi ada promo Promonya tuh gokil banget untuk bulan ini Khusus tanggal 11 Bulan 11 itu kita adain Namanya pembelian setiap 50 ribu Itu kalian dapet satu voucher Voucher untuk apa? Yaitu Repaint free Alias Free repaint Free Kalian yang punya motor-motor yang kayak Contoh Kalian punya Matic Kalian punya motor bebek Bodi-bodinya kita chatin free Jadi bodi plastik kita chatin free Itu seharga kita kalau ngechat disini 4,5 juta guys Bahannya juga gak usah ditanya Ini promo cuman berlangsung satu bulan Jadi untuk merchandise guys Untuk Earth Industries Kalian boleh langsung cek Instagramnya Dan ketemu kita-kita semua disana Mudah-mudahan kalian bisa menjadi salah satu pemenang Dan mengerjakan motornya di kita juga Jadi itu bener-bener free 4,5 juta Dengan cara kalian mendapatkan satu voucher Dengan pembelian barang di Earth Industry Dan tag Apa nih? Kalau kalian udah beli Kalian boleh foto Tag kita Dan tentunya jangan lupa Follow 2 account Earth Auto Eh sorry guys Earth Moto Cleanse plus Earth Industry Ditambah lagi subscribe channel Youtube Kita ini Oke caranya sangat mudah Dan kasih tau teman-teman kalian Ya Oke mungkin Eh Hari ini konten gabut Volume 3 Part 1 Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye 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 bye